Oke guys, di hari ini gue akan memberikan rekomendasi untuk teman-teman yang lagi mau nurunin berat badan tapi juga sambilan nyari pre-workout. Tentunya teman-teman yang udah pernah coba produk GAT Nitra Flex tentu udah tau seberapa strong produk tersebut. Dan juga kalau misalkan kalian yang udah pernah coba GAT Pump Tropic udah tau gimana rasanya fokusnya dan juga gimana rasa pumping di muscle-nya. Nah gimana kalau misalkan 2 produk itu digabung plus ada tambahan fat burner. Ini GAT Nitra Flex. Nah ini gue sendiri juga pake. Oke, GAT Nitra Flex ini simpelnya adalah pre-workout yang kenceng. Dia bisa dibilang kenceng karena kandungan kafein per servingnya itu 325 gram. Eh sorry, 325 miligram. Nah gue pribadi pake cuma setengah scoop karena menurut gue lumayan kenceng. Dan yang kedua dia juga ada kandungan pumping-nya. Dan yang ketiga dia juga ada kandungan testosteronnya dari boron. Dan yang keempat dia juga memiliki kandungan nitric oxide buat ngejar pumping muscle. Dan yang kelima dia memiliki kandungan fat loss. Nah di video kali ini akan gue breakdown semuanya supaya kita tau apa yang kita dapetin dari Nitra Flex Burn. Yuk langsung kita bahas. So, namanya Nitra Flex Burn. Burn dalam artian membakar lemak atau membantu menurutkan berat badan. Nah dari mana dia, dari kandungan apa terjadi proses burn ini. Jadi dia menggunakan yang namanya Calorie Burn GP. Sudah terimaaf, GP ini adalah Grants of Paradise. Jadi untuk teman-teman yang terbiasa menggunakan produk hairball dan pertolongan berat badan. Mungkin sudah pernah dengar yang namanya Grants of Paradise ini. Nah Grants of Paradise ini sebenarnya adalah rempah-rempah. Yang biasa bisa ditemukan di daerah Afrika. Cuma banyak dipake untuk orang-orang fitness belakangan ini. Nah Grants of Paradise juga ada di produk seperti RSP Quadraline dan juga beberapa produk fat burnering lainnya. Jadi Grants of Paradise ini bekerja dengan cara dia meningkatkan rasio antara brown adipose tissue terhadap white adipose tissue. Nah bahasa simpelnya adalah fat storage. Dia mengatur posisi fat storage sehingga dia bisa mengurangi penumpukan lemak. Dan biasanya terbukti dengan cara penurunan visceral fat. Nah visceral fat ini sendiri adalah lemak-lemak yang berada di organ. Lemak yang ada di jantung, lemak yang ada di usus, segala macam. Nah itu akan dikurangin. Dan biasanya pengurangan visceral fat akan lebih terlihat di daerah perut, abdomen. Nah selain itu Grants of Paradise juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang bisa meningkatkan jaringan wellness lah. Nggak cuma tentang fat burning. Nah dari mana kita tahu bahwa sebuah produk memiliki kandungan Grants of Paradise. Di Nitroflex burn biasanya akan terasa sedikit pedes di mulut kita karena itu ada kandungan dari Grants of Paradise. Ada sedikit rasa spicy. Ya sudah dinikmatin aja. Di Nitroflex burn juga terdapat kandungan boron sekitar 200 mg per serving. Yang berfungsi untuk meningkatkan level testosteron secara alami. Dan fungsi testosteron tersebut adalah untuk menjaga masa otot dan juga membantu pertumbuhan masa otot. Nitroflex sendiri juga memiliki kandungan kafein yang lumayan tinggi. Jadi untuk kalian yang punya sakit ma, saya saranin untuk makan Nitroflex atau sorry pake Nitroflex setelah makan. Jangan dengan kondisi port kosong kalau misalnya punya sakit ma. Tapi kalau misalkan kafein sakit ma ya kalian makan aja. Karena kafeinnya lumayan tinggi, 325 mg per serving. Tapi buat yang suka kenceng-kencan, Nitroflex burn emang mantul. Oke berikutnya juga Nitroflex burn tidak menggunakan pewarna. Jadi kalau misalkan udah kalian cek, pasti warnanya yaudah putih aja gitu. Dan untuk tekstur bubuknya gimana? Nitroflex burn ini tekstur bubuknya halus, mulus kayak pantat bayi. Nah ini sendiri gue pake, kita bisa liat betapa mulusnya gak ada gumpel sama sekali Nitroflex burn. Untuk Nitroflex biasa juga tidak ada gumpel sama sekali. Oke, dan Nitroflex burn ini punya kompetitor yang serupa dari produk IVL. Yaitu IVL engine thread yang akan gue bahas juga sekalian di video ini. Yuk langsung kita bahas ke bagian engine thread. Untuk proses pumping muscle, Nitroflex burn menggunakan nitris oxide. Atau kita sebut sebagai NO. Yang dipercaya dan terbukti mampu menekatkan vaskular sehingga otot bisa lebih nge-pump. Nah, jadi Nitroflex burn intinya apa? Dia bisa nekatin pump, dia bisa nekatin energi, dia juga nekatin testosteron untuk menjaga kekerasan otot dan juga pembentukan otot serta recovery. Dan juga dia memiliki kandungan fat burning yang mantuk menurunkan berat badan dan juga memiliki kandungan KVN yang tinggi. Oke, sebelum kita masuk ke engine thread, kita akan review ulang sedikit tentang Nitroflex burn dari segi kandungan fat burningnya. Kalau di Nitroflex burn, dia menggunakan kandungan-kandungan seperti caffeine anhydrose, green tea leaf extract, L-carnitine, dan juga tadi grains of paradise, memang banyakkan herbal. Kalau untuk si engine thread, dia menggunakan L-carnitine, dia menggunakan CLA, dan dia menggunakan Yohimbe. Nah, untuk kalian yang udah terbiasa dengan produk fat burner, biasanya memang ada Yohimbe. Oke, dan dia klaim lebih kencang daripada Nitroflex burn dari segi fat burningnya. Nah, gue juga ada beberapa testimonial dari teman-teman yang akan gue post sepanjang video ini. Ada yang bilang lebih kencang Nitroflex burn, ada yang lebih kencang EVL engine thread. So, yang mana yang lebih kencang? Yuk langsung kita bahas aja di bagian EVL engine thread. Jadi, dari EVL engine thread ini, yang dia jadikan jargon adalah anti-crash. Mungkin kalian pernah abis nge-gym, udah latihan enak-enak, begitu kelar, terus kayak tiba-tiba sugar level kalian tiba-tiba turun. Bengong, gak bisa ngapa-ngapain, pusing, sometimes sampai gelap. Nah, itu yang namanya crash. Karena udah kecapean, tiba-tiba dapet energi dari PWO, terus energinya udah abis, energi kalian yang sendirinya juga udah abis, abis, langsung abis, gitu lah. Nah, kalau misalkan engine thread, dia klaim dia gak akan ada crash setelah kalian konsumsi ini. Dan gue sendiri udah pernah coba engine thread, dan gue udah coba Nitroflex burn. Buat gue pribadi, efeknya sama. Nah, untuk temen-temen yang udah pernah coba dua-duanya, komen di lau gimana efeknya, supaya bisa di-sharing ke temen-temen lainnya. Dan lalu, untuk EVL engine thread, gue sendiri ngeliat dari ingredients-nya, bahwa kayaknya dia lebih kenceng dari segi PWO-nya. Sedangkan kalau Nitroflex burn, dia lebih kenceng dari segi fat burning-nya. Kalau gue liat dari segi ingredients. Tapi kalau lagi dipakai di badan, gue sendiri berasa dua-duanya sama. Dan gue sama-sama pakai setengah scoop. Setengah scoop, dan juga setengah scoop. Gue belum berani pakai satu serving full, karena gue ada sakit mah. Takutnya terlalu kenceng di kafein. Dan Nitroflex burn ini, kafeinnya 325 mg per serving. Dan engine thread ini, dia menggunakan kandungan kafeinnya... 260 mg. Lebih kecil ifian engine thread. Cuma untuk kalian yang biasa pakai kopi hitam, mungkin kafein segini nggak berasa. Tapi kalian akan berasa di pumping-nya, atau di segi fat burning-nya. Cuma kalau di engine thread, dia tidak ada pumping. Dia cuma fokus di PWO, dan juga fokus di fat burning. Mungkin kalau misalkan dia lebih fokus kedua itu, mungkin akan lebih strong. Anyway, kita coba aja langsung.